ha 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 halo guys jumpa lagi dengan saya di pengawuran dengan mas awi udah lama kita vakum ya mas iya sekarang ngevlog sekarang kita main ke daerah lemah ijo guys lemah ijo tepatnya di tempatnya mas irfan ini satu tim dengan mas fajar juga dengan mas gentong ya tapi mas gentong gak ikut ya ditinggal kek ya ini sekarang kita lagi main di tempat bonaboni tim guys jadi bonaboni itu apa kalau pengen tau mas awi bonaboni itu arti itu secara awal kalau mau beli dulu gak kekurangan tak pun dulu ya habis itu kebun lagi satunya buat utut yang ikut terus bonaboni 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 guys gitu mas oke tahun berapa mas dulu? 2014 2014 2014 2014 mulai tergabung ya iya sebenernya ini temen-temen SMP apa temen Dulan temen SMP temen SMP teman 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 SMP HERE lofpet tahun beropi Kusumo hayo pas itu pas ada kusumo Oh iya kusumo itu main main bertiga dari awal itu dari awal itu beli benih rasanya paut paut dulu kalau yang terah ini guys ini Bona Bonitim ini nggak main-main guys jadi pernah ada yang ditawar 30 juta pernah juga ada yang dibeli orang sampai dijual lagi berapa 75 juta itu yang harga paling tertinggi kalau putus di saya itu harga 3 juta 3 juta waktu saya mau nikah lho mau beli cincin saya jual ternyata di tempat orang lain yang beli itu daerah Superjil sudah konslet berapa 75 juta Mas lakunya antara 25 sampai 100 juta istimewa guys itu prosesnya sudah lama ya tahun berapa itu Mas wah itu 2017 2017 guys harga fantastis guys 75 sampai 100 juta nah itu sendiri masih di sini enggak Mas susah indoannya itu kan masih masih tempat di tetangga Oh itu tetangga tapi belum beli lagi kanaknya belum beli lagi oke kalau yang 30 juta ini sayangnya burungnya lepas burungnya lepas guys nanti bisa ada videonya masih masih itu durasi berapa itu Mas itu satu setengah menit tapi apa nyambung terus setengah setengah ya cuma nggak sampai 2 cuma nengok itu bunyi lagi oke nengok bunyi lagi jadi memang yang apa guys perburungan ocah ocah itu emang barometernya di Jogja ya Mas kalau Jogja rame sekitarnya juga rame seperti itu dan sekarang meskipun lovebird kelihatannya enggak punya harga tapi kalau yang durasi prestasi faktor tetap harganya memang mahal ya Mas iya bisa dianung harga-harga sama dengan kualitasnya loh Mas kalau oh iya harga dipasar nanti gaul malam dilihat pasarnya dimasukin sekarang kelas faktor udah rame lagi rame lagi sekarang guys rame lagi harganya ya masih bagus lagi masih bagus lagi untuk yang lomba untuk faktor tuh burungnya ya tarung kayak kiting burung tarung burung tarung ya enggak Mas bunyi ngekek bunyi ngekek durasi ada respon antara satu burung dan burung lainnya itu respon gitu oke jadi kalau yang di tempat Mas Irfan itu perbanyak ternak ya Mas sekarang baru mulai mulai lagi 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 kemarin sempet vakum juga Vakum keluarin anak-anaknya soalnya proses kandangnya juga baru di lokasi sekarang masukkan yang baru guys persiapan baru nanti ikut apa perlombaan-perlombaan nanti paling kalau ada yang namunnya temen-temen bisa kontak Mas Irfan ya kalau sudah ada anak-anak nanti kita catungkan di deskripsi aja kasih nomor WA-nya ya Mas iya nomor WA Mas Panjul Mas Pajar juga kasih sembunyikan semua yang semua yang bisa di kontak ada Mas itu lah mungkin nanti bisa lihat-lihat baru beberapa yang saya masukin dodok untuk bertelur lho lainnya kan sudah saya cokotin kalau Indok Utama itu ada berapa Mas Indok Utama itu 5 pasang kurang lebih 5 pasang tapi banyak yang mati ya karena alam yang pertama karena sakit yang kedua dimakan ular karena tempatnya tinggi sungai lima termasuk mandala ya itu masih ada masih ada ya ya sekarang yang masih jalan lapangan apa nih Mas yang baru di jalan lapangan SR ini ya Iya senandung rindu guys itu durasi atau nekter-nekter berapa menit tuh Mas juga sampai satu menit maling nggak yau paling panjang satu menit tapi rapet ya 45 titik tapi buka duduknya rapet ya ntar ganteng-ganteng farmnya juga sih Mas iya kemarin kan saya sudah nggak ganteng lama atau soalnya ikut renovasi rumah ini sekarang mulai lagi oke terus kalau proses dari paut ke faktor itu berapa lama Mas Bajar kalau paut ke faktor ya biasanya kalau paut itu antara kisaran 3 bulan itu udah dipisahin dulu dibisah dipisah dimasterin dimasterin sama Mas Irfan ini sama Mas bilang juga itu diproses terus nanti 4 bulan itu kalau udah kelihatan gacor gacor burung siap ya dilombakan dilombakan ya kalau bisa prestasi ya jual prestasi jual prestasi kadang cuma jual bari aja tapi kalau sebab jual bari itu banyak orang tanya prestasi belum karena kita nggak sempet bantengnya saya bayangnya masih tapi Chalk terbanyak kurang sayang NFT saya buang bahan Nafar ya sayap berarti sekitar lima bulan enam bulan ya lima 3 bulan itu ganti bulu 3 bulan itu enggak 4,5 kalau misalnya mempeng-mempengnya 4,5 kemarin terakhir apa juara katanya di Telogorejo mana ya di SR nomor 2 pada Telogorejo itu ngeri guys ngerinya gantangan agak pendek ya jadi jadi keploi kalau mentalnya enggak kekuatanan bisa drop burungnya enggak siap burung bisa drop untuk resep mas resep biar jadi faktor gimana biasanya resepnya enggak punya resep yang bukan dokter kalau untuk aku itu cuma kerawatan aja kerawatan tiap harinya saya kalau mau persiapan buat lomba kodong amin 2 cuma itu aja ya sama saya sama jatuh enggak patah ini yang ditunggu sama temen-temen kalau dijual kisarannya berapa kalau untuk dijual bahan itu kita tergantung induannya mas kalau induannya juga 1 menit sama setina 1 menit gantang 45 500an siap bahan kalau udah siap gantang kira-kira selisihnya cuma 250 750 beda lagi nanti kalau udah jalan lapangan guys jalan lapangan prestasi termasuk Laila itu ya dibantul berapa itu Laila itu kemarin tawaran 6 juta 6 juta guys belum dilepas guys ngasih bahan ngasih bahan Laila durasi 1,5 menit kan 1,5 menit warna kuning ya kepala mas pas kuning oke guys nanti kalau misalnya butuh apa materi yang siap gantang ataupun kaut silahkan langsung hubungi mas Irfan aja kalau mas Fajur mas Fajar nanti malah belet nanti jadi di Pana daerah Cambahan persisnya Demak Iju itu ke utara dikit belakang Aisyah sedikit se Aisyah nanti ada di deskripsi guys silahkan hubungi mas Fajur mas Irfan ataupun mas Gilang mohon maaf ini mas Gilang ga diikut sertakan baru ini ini kita juga teradaan tadi gitu aja guys kita nanti langsung lihat apa namanya skandangnya nanti bisa mungkin berbagi informasi gimana caranya beternak ataupun biar menjodohkan mudah seperti apa nanti kita tanya-tanya lagi guys jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini itu hobi kita selamat menikmati oke guys sekarang kita masuk ke kandang ternaknya mas Irfan dan tim bonaboni ini guys kandangnya guys berapa? tinjuan ya? 7 7 8 jadi selanjutnya 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 ganti lagi ganti ada yang 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 terah lama yang mana mas? tengah itu apa itu mas? ini kembang desa itu kan? bukan ini selama lama juga durasi selama? durasi 60 1 menit yang ngeluarin jawara-jawara biasanya yang mana mas? ada lima 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 empat sama yang ayat mandala tadi ya? tidak ada isinya kalian mm Oke kalau dibilang di dibilang susah mak kalau susahnya hulu dari awalnya kalau tidak cocok kita lama tidak seperti ini mas ini harus dideketin gini ya, jodohan dulu ya proses penjodohan jadi seperti ini, di renteng gini iya, kalau biasanya saya sendirikan dulu di sebelah gitu mas tapi di pisah iya, jantan sama-sama dimasukkan sama belum siap lagi, botoknya itu mas nanti setelah seminggu baru dimasukkan baru dimasukkan tapi tetap ditunggu nih mas kalau sudah cocok gak usah ya bukan kita jadikan satu iya ke dua biasa akan bukan dideketin jantan sama kalau tiang malam mandikin kalau sudah mau junggungan itu masih gak apa-apa terus pengondisi yang ditandai itu penting itu susahnya itu kalau sudah kahwin itu seperti tadi ya tadi ada dua butir tersebut mas berarti kalau gak dideket kan lama ya atau jadi apa enggaknya lingkar sekitar 2 menit ya kan pakai sender kalau telur di situ ada hitamnya ada hitamnya ada bentuknya dan itu dipakai sesi oke jadi nanti telur letas selama 21 bulan terus nanti dilolos sama induan induan itu kalau yang gak 2 menit 2 menit luar hidup jarum itu saya sepet sepet sendiri ya sepet manual guys oke sepet selama 1 bulan oke ada lagi pertanyaan mas awi enggak sih enggak mas Fajar oke berarti ini tiap minggu datang mas Fajar ya kalau maligur aja mas enggak mematalkan enggak oke gitu guys nanti kalau ada pertanyaan silahkan kontak langsung atau kita komen aja di channel ini tobi kita guys makasih guys jangan lupa like kami dan subscribe ini itu tobi kita mantap terima kasih terima kasih terima kasih